Polisi mengetapkan pemilik rumah Jagal Kucing di Medan Sumatera Utara. Polisi menetapkan pemilik rumah Jagal sebagai berinisial NS sebagai tersangka. Unit Reskrim Polsek Medan Area mengetapkan rumah pelaku Jagal Kucing di Jalan Tangguk Bongkar 7, Medan Sumatera Utara. Petugas menemukan sejumlah goni yang berisi kepala dan organ tubuh kucing yang telah dipotong. Anggiat Sipahutar yang merupakan tetangga pelaku menyebut sempat melarang penjagaan kucing yang dilakukan pelaku di depan rumahnya. Daging kucing ini kemudian dijual ke lapotuak dengan harga Rp70.000 per kilogram. Polisi telah menetapkan NS yang merupakan pemilik rumah Jagal Kucing. Iya, karena mana? Pak, aktivitas ini memang Bapak tahu, Pak? Iya, itu aja lah kerjanya. Apa itu, Pak? Orang lajang, dia memotong kucing. Motong kucing? Nah, itu kalau menurut perakuan dia, untuk apa itu, Pak? Iya, untuk dijualnya lah. Ini makannya, cari makan ya. Setiap hari, Pak? Setiap hari ini kan baru siap apa dia dimotong. Masa basa lagi. Berapa ekor per hari itu, Pak? Tahu lah, Pak. Kalau ini yang per ekornya, kita kan banyak juga digantungi tumpulinya. Sebelumnya, Jagat May digigirkan postingan seekor kucing yang mati di rumah Jagal di Medan Sumatera Utara. Permodalkan komentar netizen pemilik menceritahu keberadaan kucingnya, yang diduga dicuri oleh seorang tukang jagal di Medan Sumatera Utara dan melaporkannya ke polisi. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Dido Nasution, AINews, melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait rumah jagal kucing, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Kabupaten Humas, Polda, Sumatera Utara, Kompes Pola, Hadi Wahyudi, selamat sore, Pak Hadi. Pak Hadi, ada berada informasi bahwa pelaku ini sudah ditahan, tapi ternyata tidak ditahan karena memang masa hukuman kurang dari 5 tahun. Sebenarnya terus angka ini ditahan atau tidak sih, Pak? Iya, jadi yang dapat kami sampaikan bahwa penyidik dari polsek Medan Area sampai dengan saat ini sudah memeriksa tiga orang saksi, termasuk pemilik dari hewan itu sendiri. Dan hari ini melanjutkan atau memanggil pemeriksaan untuk dua orang saksi yang lainnya. Bahkan Kapolsek dan Kanditreskrim saat ini berada di rumah pemilik hewan yang melaporkan kejadian itu. Baik, jadi tersangka ditahan atau tidak, Pak? Sampai sekarang kami belum meletapkan penyidikan lanjut ke pengetahuan pembelajaran yang tersangka, tapi masih menunjukkan bukti-bukti yang lain. Oh, jadi pemilik rumah jaga itu belum ditetapkan sebagai tersangka ya, Pak? Iya, jadi kami masih melakukan pemeriksaan sati, kemudian perkanan apa-apa pria lain yang ada di rumah pemilik hewan yang melaporkan itu, Ibu Sonia, juga tetangga kanan-kiri yang kami melakukan pemeriksaan. Sejauh ini hasil pemeriksaan? Apa, Pak? Berdasarkan kejadian awal dari Ibu Sonia, berawal dari kejadian hari Senin, tanggal 25, ketimbangnya Ibu Sonia ini di rumah yang bersangkutan, dia tidak menemukan kewan atau dinasang peliharaannya Buna Pak Pusi yang sehari-hari memang diawas, dipelihara di rumahnya. Kemudian Ibu Sonia ini mencari keberadaan kejadian itu, dan di sekitar itu beberapa meter dari rumahnya itu ditemukan ada semacam ukusan karung begitu. Dibukalah karung itu, berisi kepala kucing dan bagian organ kibu yang lainnya. Sementara daging minyak kucing ini sendiri sudah tidak ada. Atas dasar semua itulah Ibu Sonia ini melaporkan ke bosen dan area. Baik dijual kemana, Pak, daging-daging kucing ini? Kita belum tahu. Ini dijual kemana dan lain sebagainya, karena masih didalami oleh penyelitian. Disebutkan bahwa pelaku menjual daging kucing seharga 1 kg itu sekitar 70 ribu rupiah. Didapat informasi itu berarti apakah sudah diketahui, Pak, dijual kemana 70 ribu rupiah per kilogram itu? Ini yang masih kita dalami. Baik, sejauh ini dari hasil penyelitian atau pemeriksaan pemilik rumah jagal, seperti apa, Pak? Kami belum memeriksanya sejauh itu. Jadi kami sekali lagi masih mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksikan yang lain untuk kita tetapkan penyelitian selanjutnya. Baik, jadi pemilik rumah jagal tidak diperiksa dan juga belum ditetapkan tersangka ya, Pak, ya? Belum diperiksa? Belum kita minta keterangan. Tapi semua nanti yang terlibat berdasarkan keterangan saksikan yang lain, kemudian bukti-bukti yang lain, pasti kita akan minta keterangan. Oke, tapi keberadaannya sudah dipastikan berada di mana, Pak? Siapanya? Terus kita dalami semuanya, Mbak. Oh, belum diketahui ya, Pak, pemilik rumah jagal atau belum diketahui keberadaannya ada di mana? Semuanya penyelitian kita masih terus mendalami, memeriksa saksi, dan lain sebagainya, kita masih kita dalami. Baik, berarti belum... Sampai dengan sore hari ini pun penyelitian kita... Berarti polisi belum bisa menemukan pemilik rumah jagal, Pak? Kenapa, Bu? Polisi belum bisa menemukan pemilik rumah jagal? Kita masih dalam tarah penyelitian, mengarah kemana-kemananya, nanti kita akan katakan lebih lanjut. Baik, tapi ada ditemukan kucing yang telah dijagal ya di sana, Pak Hadi? Ya, alo? Pak Hadi, bisa mendengar suara saya? Ya, ya, alo? Pak Hadi, kami ingin konfirmasi lagi, tapi ada benar ya ada yang ditemukan kucing yang dijagal ya di rumah tersebut? Yang dibawa oleh Ibu Sonia itu, itu ada tiga kepala kucing, dan itu dijadikan barang bukti oleh kita. Baik, kalau keterangan tetangga, seperti apa, Pak? Kemudian, Pak Polsek dengan penyelitian dari Polsek Padan Areal, sore ini kembali mendatangi rumah Ibu Sonia. Karena berdasarkan keterangan dari Ibu Sonia, bahwa kucing yang bersakutan ini, kepalanya telah dikuburkan. Oleh karena itu, kami mendatangi rumah Ibu Sonia untuk menggali kepala kucing yang sudah dikuburkan di rumahnya Ibu Sonia. Oke, jadi sejauh ini yang baru diperiksa adalah Ibu Sonia, sementara pemilik rumah jagal belum sama sekali ditemukan ya, Pak ya? Belum, kita minta keterangan. Baik, tapi sudah diketahui keberadaannya ada di mana? Ya, kita arahnya tetap siapa yang terlibat, tetangga, kanan kiri, semua yang mengetahui, itu akan kita keterangan. Oke, baik, baik. Keterangan tetangga berarti benar ada penjagalan kucing di sana ya, Pak ya? Nanti kita sampaikan, Pak. Untuk keterangan segala macamnya, kita akan sampaikan lebih lanjut. Baik, kita tunggu segera bagaimana hasil dari penyelidikan pihak kepolisian. Terima kasih, Pak Hadi Wahyudi untuk ketunya bersama kami di Anjusore. Terima kasih, Pak.